selamat bertemu kembali kawan-kawan semua kali ini ya saya akan bercerita satu cerita satu pengalaman saya ketika menjalankan kajian paranormal kali ini saya bawa anda ke satu tempat lian kampung Raga nah yang ini ketika rakaman yang saya buat ini adalah ketika menjalankan satu program jadi kita buat jalan waktu malam ah disinilah kali pertama saya buat rakaman tempat ini di tengah-tengah kampung melalui kebun sebaik sejak kita sebenarnya terlalu dekat kita ada jalan malam itu jaraknya kira jauh juga kalau satu orang satu orang itu kali pertama yang lalu di tempat ini oh bulu rumah naik kan bulu ketiak tak naiklah mungkin kecut kalau berjalan itu macam kalau kali pertama itu kan berjalan macam tidak boleh diangkat macam ada yang tarik di tanah kerana lain nah sebab setiap permukaan di tempat yang tak ada orang ini kemungkinan disitu ada yang duduk disitu kita tak boleh kata tak ada sebab permukaan bumi ini sudah banyak lapisan entah berapa zaman sudah jadi dibawahnya kita tidak tahu siapa yang pernah duduk yang pernah dikebumikan disitu nah sama juga dengan tempat ini ada penduduk kampung mengatakan di kawasan yang kami guna pada malam itu ada kubur lama tidak bertanda nah kan kubur lama tidak bertanda ini mungkin kalau kamu duduk-duduk mungkin duduk di atas kubur nah jaga mungkin karena juluk kita punggung takut oh nah jadi pada malam itu kan saya pun tidaklah jauh dari tempat permulaan jarak saya letak saya punya kemerah itu lebih kurang dalam 50 meter lah atau tak sampai 100 meter lah jadi bila tutup lampu semua jadi jurulatih yang ada di depan itu dia lepaskan pelajar pelajar itu kata saya takut saya tidak nampak dia kata jadi di tempat saya duduk ini kamera ini merakam ada yang bersama saya duduk disitu dia gelak dia kata apa dia nampak jangan kamu main-main ada yang memerhati di dalam gelap tidak lama kemudian barulah kawan ini di dalam rakaman keluar tapi saya tidak takut lah sebab di belakang saya dalam 20 meter saja ada lagi seorang jurulatih berhati kan jadi itulah pengalaman saya kali pertama di tempat baru ini tapi biasa setiap kali saya pergi disitu saya akan minta dulu saya perkenalkan dulu diri saya perkenalkan siapa kami apa aktiviti malam itu berapa orang murid saya akan jemput kata kalau ada yang sudi sama-sama membantu tolong bersamalah nah selepas selesai semua selesai sudah balik saya pun akan kata terima kasih banyak nah bayangkan dalam rekaman ada yang ketawa saya nampak apa dia nampak tidak tahu kan tapi dia nampak sama ada dia nampak saya kan dia nampak peserta tidak tahu tapi yang pasti dia ketawa barulah dia keluar tapi saya tidak nampak nah kan nah sekali lagi kita tengok balik rekaman ini apa yang dirakam di dalam saya punya kajian selamat menikmati oke itu sejalah untuk kali ini sampai kita bertemu lagi dalam siri akan datang siri seram lagi menakutkan indah dan menakutkan oke jumpa lagi